Sebanyak 508 calon haji asal kota Malang selasa pagi mengikuti bimbingan manasik haji. Pembukaan bimbingan manasik haji dibuka oleh wali kota Malang, Sutihaji, sebagai salah satu persiapan calon haji sebelum berangkat dan melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Usai membuka secara resmi bimbingan manasik haji, Sutihaji menyampaikan bahwa untuk keberangkatan haji tahun ini memang ada pembatasan usia, yakni di bawah 65 tahun. Selain itu, Sutihaji juga berpesan kepada calon haji untuk tetap menjaga kesehatan selama menunggu keberangkatan hingga berangkat haji. Pembukaan dari masyarakat kota Malang untuk memenuhi panggilan ini sudah dilakukan karena persoalan yang agak berat kemarin itu kan yang usianya 65 ternyata geser. Tapi diberikan pemahaman yang bagus, mereka yang waiting list masih nunggu, Alhamdulillah, ini sudah berjalan dengan baik, sudah 508 jamaah yang berangkat. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kota Malang, Muhtar Jamzawi menyampaikan bahwa 508 calon haji yang akan berangkat kali ini adalah mereka yang seharusnya berangkat tahun 2020, namun tertunda karena pandemi COVID-19. Ini kan tahun 2020 kemarin mesinnya berangkat, tapi kemudian dengan dibukanya ada kondisi baru, hanya sekitar 50 persen dan inilah 508 yang sebagai kuotanya. 508 menurut tatatan vaksin meningitis sudah lengkap, sudah lengkap. Kemudian vaksin untuk pencegahan COVID-19 rata-rata sudah dilakukan dua kali dan itu syaratnya adalah dua kali sehingga insya Allah aman. Meski sudah dipastikan berangkat dan mendapat bimbingan serta melakukan berbagai persiapan, ratusan calon haji asal Kota Malang belum dijadwalkan untuk tanggal keberangkatan ke Tanah Suci karena masih menunggu jadwal dari Kanwil Kemenang. Dari Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.